Hai batu-batuan tajem ini terus masih bercampur dengan tanah uh licin banget ini lor Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor kembali lagi di channel seputar burbalingga siang ini saya mau explore desa Patemon dan sekarang kita ada di depan pintu masuk lembah nasi langit Patemon bodohsari itu tempat wisatanya tapi belum jadi dan sekarang alih fungsi jadi pemancingan disana desa rawa badak dan sawang nanti kita kesana lur lewat desa rawa badak tembusnya di desa sawangan ini kita mau putar dulu bismillahirrohmanirrohim nah ini kita mau ini kita belok kanan dan di pertigaan ini kita belok kiri Oke ini masuknya di Patemon mengantir ya ini banyak sekali cowok pe sudah berkumpul ini nanti kita tembusnya di lapangan menganti terus di sebelah SD menganti nanti kita nyobat tembusan yang ke sawangan lewat Patemon di depan ramah badak Oke oke oleh sini bisa kayaknya tuh ini kita depan ada pertigaan Hai belok ke kiri Hai ya di depan rame banget tuh Hai sedang ada cara kuda luming atau ebek tuh Hai rame banget ebeknya di darah ke oke di sebelah kanan kita itu lapangan menganti sedang ada acara kuda lumping Ayo kita keluar dari area sini guys ada kisun nah warasih sudah berkumpul ini kita keluar dari area sini Hai semungkin ditarikin parkir ini ada pelat merah masuk juga Hai nah ini kita keluar dari area desa menganti Hai ini kita mau lurus ke sana buka bak kalau kesana ke permataan desa Patemon ke pasar bocengsari ini kita ke desa ramah badak Hai ya di depan kita ada turunan kita memasuki turunan Hai coba jalan disini rusak atau enggak lur dulu waktu kecil saya sering main disini Hai karena disini punya beberapa teman sekolah Hai nah disini kita lurus-turus kita belok ke kanan ya ternyata jalannya rusak jalannya rusak kita harus hati-hati nanti kita melewatin jalan sawahan Hai dan ada pemancing nyelur tembusnya di desa sawangan lebih tepatnya jalan yang bongcina itu nah dipertikan ini kita belok kiri oke Hai ini sebenarnya kalau jalurnya udah jadi udah di hot mix atau di cor semua Hai memudahkan akses dari desa Patemon ke desa sawangan lebih cepat jadi nggak perlu ke jalan raya Hai cukup melewati jalan ini bisa menyingkat waktu sampai 10 menit dari Patemon ke desa sawangan Hai atau kalau sedang ada jalan macet di jalan raya kita bisa lewat sini biar enggak macet Hai ini disini udah banyak rumah bro dulu disini belum ada rumah tapi ini udah banyak banget ini Hai tuh disana Karangpule desa Karangpule Hai ini malah disini rumahnya udah lumayan banyak ini tapi udah masuk di wilayah sawangan atau belum ini ini kiri jalan ada rumah hai 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 Oke jalurnya disini depan udah bagus ini ya di sana ada pemancingan ikan dan di kanan kita juga ada pemancingan ikan Hai terus di atas rumah ini itu ada pemakaman itu juga pemakaman di situ pemakaman bongcinanya kita udah beberapa kali eksplor di bongcina ini Hai kalau kita lewat situ jalurnya rusak terus kita mau lewat sini ya jalur biar jalurnya nggak rusak kita lewat depan pemukiman warga aja biar uh biar ngerusak jalurnya tapi ini disini jalurnya hancur vanilur ada tanyakan juga ini Bismillahirrahmanirrahim hai 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 iya oke tunggu nabok kita lewat sini pak gua ke kita lewat sini ini kita sebelumnya waktu eksplor jalan ini kita lewatnya lewat sana tapi sekarang kita lewat sini terus tumbuhnya di jalur bongcina yang paling timur ini lumayan ambrol jalannya lur kita harus telan-telan disini rumahnya udah banyak banget udah padat dan dibawah kita itu pemuk apa pemakaman semalur enggak pak nih di bawah kita banyak pemakaman bongcina Hai ini termasuk pemakaman ini jadi warga sini Hai sangat dekat sekali dengan pemakaman kita lanjut lagi Hai kita lanjut lagi dan ini Oh wawak 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 kita lewat sini aja itu lagi diperbaiki anak jalurnya lumayan sangat rusak batu-batuan tajem ini terus masih bercampur dengan tanah tuh licin banget inur jalur tanah bercampur lemah eh tanah bercampur lemah bisa turun lewat kanan tapi kita coba yang itu ke timur lagi kayaknya ini gangnya berlumutan jadi kayaknya licin banget Hai ini jadi harus pelan-pelan ini jalur desa atau kepemakaman indur kurang paham ini uh jalurnya parah banget ini ya ya suasana pedesan disini sangat asriban lur bu jalan pun masih sangat rusak kapan-kapan kita explore disini lebih santai lur kok 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 turun tuh ini kan jalan jalurnya sangat rusak lur kita putar balik aja kita cari jalur yang lebih bagus kita putar ke kanan kok kok ketika nanti jalan jalur rusak pak neng 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 sing belok kiri nge bak tapi makanya pun harus beri kinggi nengdeku kononu sepeda penaringan sebelah bonggeng imun terlambat barang Hai resip lemong kita lanjut jalurnya sangat licin kita harus pelan-pelan kalau itu besok-besoknya Solo kita itu ya lor explore jalan kaki di sini suasananya asik banget di sini nih di desa sawangan Oke di sini kita tadi dari arah ke sana kita lewat sini bismillahirrahmanirrahim jalurnya saat ekstrim Oke bismillahirrahmanirrahim ini kalau nggak hujan sih sebenarnya jalurnya enggak terlalu berbahaya tapi nih habis hujan terus jalurnya lumutan ini ini loh jadi berbahaya sangat sangat-sangat berbahaya karena licin jadi kita harus hati-hati mau kebak nah ini juga sedang kayaknya sedang ada pengerjaan gang di sini cuman lebar bisa lewat lewat pick up nah ini kita belok kiri di sebelah kanan kita ini pemakaman ini Hai Oke ini anak-anak kecil ya bener-bener Bro hi hi ya kita belok kiri ini kalau kesana kanan tadi kita ke jalan raya terus tembusnya ke SPBU dan SPBE Bojongsari ini kalau kita lurus terus ke desa Banjaran dan bisa ke Bendungan Selinga Oke lur Terima kasih sudah menonton video kami sampai bertemu lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai